Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 417 Siapa itu? Jiki Aning memadamkan api di tubuhnya dengan tidak senang, lalu mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, wajahnya sedikit berubah, dan kemudian dengan cepat menjawab panggilan itu. Hei, Tian Dao, ada apa? Apa? Ah? Punya tugas sementara? Bisakah kamu menunggu sebentar? Harus bergegas sekarang? Pamanmu, aku tahu. Setelah berbicara, Jiki Aning menutup telepon dengan marah. Segera, dia menatap Harvey dengan sengit, wah, kamu beruntung kali ini. Jika gadis ini tidak dalam situasi sementara, aku harus membakarmu sampai mati. Mendengar ini, Kin Hongye dan semua orang yang hadir segera santai. Tampaknya kota terlarang Ning harus berhubungan dengan Tian Dao. Kamu pikir aku takut padamu? Harvey bertemu dengan tatapan Jiki Aning dan berkata, Kamu. Jiki Aning sangat marah sehingga dadanya naik turun dan dia menunjuk ke Harvey, Wah, lain kali kita bertemu, aku pasti akan membunuhmu, kamu tunggu aku. Benarkah? Harvey mengambilnya mengangkat alisnya, dia berkata dengan serius, sampai jumpa lagi, tidak pasti siapa yang akan membunuh siapa. Harvey menyipitkan mata. Dan tersenyum, kalau begitu tunggu dan lihat saja. Huh? Tunggu dan lihat saja? Siapa yang takut? Kamu? Jiki Aning mengangkat kepalanya dengan arogan, menatap Kin Hongye dan Harvey lagi, dan berkata, Juga, nak, aku peringatkan kamu, jangan melamun, jangan sentuh Hongye. Kalau tidak, kamu akan mati. Itu jelek. Aku hanya ingin menyentuhnya, jadi apa? Mendengar ancaman wanita itu, hati Harvey terbakar, dia langsung mengulurkan tangannya, melingkarkan lengannya di pinggang ramping Kin Hongye, dan kemudian menarik wanita itu ke dalam pelukannya. Tubuh halus Kin Hongye sedikit bergetar, pipinya memerah, dan dia sedikit malu, tetapi dia tidak mendorong pria itu menjauh. Kamu, kamu, kamu. Melihat penampilan pemalu Kin Hongye, Jiki Aning menghentakkan kakinya dengan marah. Dalam kesannya, Kin Hongye tidak akan pernah membiarkan siapapun dari lawan jenis menyentuhnya, dan selalu dingin dan dingin. Tapi sekarang Harvey memegang pinggangnya, dia bahkan tidak melawan. Mungkinkah teman baikmu ini benar-benar menyukai bajingan ini? Bagaimana ini mungkin? Sub ekstasi macam apa yang diberikan bajingan ini kepada sahabatnya? Jiki Aning terengah-engah, Hongye, pikirkan baik-baik, kamu akan menyebabkan banyak masalah jika kamu melakukan ini. Apa masalahnya? Aku, Kin Hongye, akan mengurusnya sendiri. Kin Hongye menjawab. Suara yang dalam satu kalimat. Kamu, apa yang kamu ambil? Dengan kekuatanmu saat ini, apa yang bisa kamu ambil? Segala kejayaan dan kekuatan harus ditopang oleh kekuatan yang kuat, tidakkah kamu mengerti? Akan membuktikannya kepada mereka. Mata Kin Hongye tegas. Jiki Aning sedikit marah. Aku, aku terlalu malas untuk peduli padamu, kamu bisa melakukannya sendiri. Setelah berbicara, dia memelototi Harvey lagi, dan kemudian berjalan menuju Tang Wanru. Dia menatap Tang Wanru di kejauhan, dan berkata dengan dingin, Tang Wanru, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Jika kamu memberitahu aku bahwa kamu masih menyakiti orang, dimanapun kamu berada, aku akan membunuhmu. Setelah selesai berbicara, Jiki Aning tidak tinggal di sini lagi, dan dengan suos di bawah kakinya, dia melempat langsung ke atap Manor. Dia menoleh dan menatap Harvey dalam-dalam, lalu melempat-lompat, dan menghilang di depan semua orang. Ketika Jiki Aning yang berisik pergi, pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Melihat kekacauan di sekitar dan bau terbakar, semua orang merasa bahwa apa yang terjadi barusan tampak seperti mimpi. Setelah keheningan yang lama, Kuo Mengcuan, Chu Shangyong dan yang lainnya bergegas. Tuan Harvey, apakah Anda baik-baik saja? Kuo Mengcuan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, itu hanya sedikit luka kulit. Harvey menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-kata Harvey, Kuo Mengcuan, Chu Shangyong dan yang lainnya tercengang dengan kekaguman. Untuk bisa bertarung dengan Lord Suzaku begitu lama, bukan saja dia tidak terbunuh, tetapi dia hanya menderita sedikit trauma kulit, itu benar-benar tidak mudah. Ngomong-ngomong, mengapa wanita itu pergi setelah menerima telepon tiba-tiba? Apakah kamu tahu alasannya? Harvey bertanya dengan curiga. Kuo Mengcuan tersenyum dan berkata, Tuan Harvey, saya baru saja menelpon Presiden Ning dan memberitahu Presiden Ning apa yang terjadi di sini. Agatnya, Presiden Ning harus menjadi orang pertama yang memegang pedang dengan pemegang pedang. Biarkan Tiandao menghubungi. Saya pikir Tiandao baru saja menelpon, jadi Suzaku akan berhenti. Itulah masalahnya. Harvey tiba-tiba menganggup dan hatinya penuh emosi. Suzaku yang berada di peringkat sembilan sudah begitu kuat. Seberapa kuat seharusnya pendekar pedang yang ada di depan Suzaku? Secara khusus, seberapa kuat Dao Surgawi itu? Shen Tzu benar-benar Chouching Tiger, Hidden Dragon, dan kekuatannya saat ini benar-benar tidak cukup. Tampaknya dia harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kultifasi dan kekuatannya. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa lebih baik menyinggung penjahat daripada wanita. Sekarang dia telah menyinggung wanita Jiki Anying, saya khawatir wanita ini sudah merindukannya. Saya tidak yakin suatu hari wanita ini akan menelepon. Jika kekuatannya tidak cukup, saya khawatir dia akan benar-benar menderita kerugian besar pada wanita itu. Setelah memulihkan pikirannya, Harvey berjalan menuju Xie Chang'an, Tang Wan Ru dan yang lainnya. Wan Ru, aku akan memanggil ambulans untuk membawamu ke rumah sakit sekarang. Xie Chang'an berkata dengan tergesa-gesa. Jangan berpura-pura di depanku, aku tidak ingin kamu mengkhawatirkannya. Tang Wan Ru ingin mendorong Xie Chang'an menjauh, tetapi karena lukanya terlalu berat, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Wan Ru, apakah kamu membenciku atau ingin membunuhku, aku akan mengakuinya. Ketika kamu pulih dari cederamu, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan, oke? Xie Chang'an menatap Tang Wan Ru dengan lembut, matanya air mata mengalir. Mata Tang Wan Ru juga tertutup lapisan kabut, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menoleh. Melihat Tang Wan Ru tidak membantah, Xie Chang'an sangat gembira, dan segera berkata kepada Xie Zuo Fan, Zuo Fan, cepat panggil ambulans. Oke. Xie Zuo Fan mengangguk, lalu bergegas menelepon. Harvey berjongkok dan berkata sambil tersenyum, Nyonya Tang, biarkan saya merawat Anda sebelum pergi ke rumah sakit. Ya, ya, ketampilan medis Tuan Harvey sangat bagus. Tuan Harvey akan membantu Anda dengan perawatan, Tuan Harvey kekuatan juga bisa meningkat lebih cepat. Xie Chang'an juga menjawab dengan cepat. Tang Wan Ru hanya mengangguk ringan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, Harvey merawat Tang Wan Ru karena luka dalam, lalu menyapa Xie Chang'an dan yang lainnya, dan bersiap untuk pergi. Tuan Harvey, jangan ucapkan terima kasih atas kebaikan Anda, saya akan membalasnya di masa depan. Xie Chang'an berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih Tuan Harvey atas anugerah penyelamat hidup Anda, dan kebaikan besar Anda tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga Xie kami. Xie Zuofan, Xie Yunheng dan anggota keluarga Xie lainnya membungkuk dalam-dalam ke arah Harvey. Semua orang adalah teman, jangan mengucapkan terima kasih. Sudah terlambat, jadi ayo pergi dulu, jawab Harvey sambil tersenyum, dan kemudian meninggalkan Xie S. Manor bersama M.U. E. Arlene dan Qin Hongye. Bab 418 Dalam perjalanan kembali ke Tianqi Mountain Villa, mobil itu sunyi dan tidak ada yang berbicara. Itu diam selama 10 menit. M.U. E. Arlene menoleh untuk melihat Qin Hongye dan bertanya, Hongye, apa hubunganmu dengan Jikianing itu? Bagaimana kamu mengenalnya? Ketika M.U. E. Arlene menanyakan pertanyaan ini, Harvey juga mengangkat telinganya. Sebenarnya, ini juga pertanyaan di benaknya. Kedua wanita ini memiliki kepribadian yang sangat berbeda dan melakukan hal yang berbeda, jadi mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Qin Hongye menghela nafas pelan dan berkata, Jikianing adalah temanku, kita sudah saling kenal sejak lama. Lalu mengapa kami tidak pernah mendengarmu menyebut dia? M.U. E. Arlene bertanya lagi. Aku tidak ingin menyebutkannya. Mata Qin Hongye meredup, sebenarnya, kita sudah lama tidak bertemu atau menghubungi. Sekarang dia memiliki hidupnya, aku memiliki hidupku, dan kami tidak saling mengganggu. Apakah kamu memiliki konflik? M.U. E. Arlene bertanya. Tidak. Qin Hongye menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kamu tidak bertemu atau tetap berhubungan? Aku pikir Jikianing tampaknya sangat peduli padamu. Kamu seharusnya memiliki hubungan yang baik di masa lalu, kan? M.U. E. Arlene tidak begitu mengerti. Qin Hongye melihat keluar jendela dengan tenang, dan menjawab dengan lembut, itu semua alasanku sendiri. M.U. E. Arlene ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi Harvey menggelengkan kepalanya padanya. Dia bisa melihat bahwa wanita itu tampak enggan menyebutkannya. Tampaknya wanita memiliki rahasia mereka sendiri di hati mereka. Lagi pula, karena wanita Jikianing dapat membangkitkan garis keturunan Suzaku, identitasnya jelas tidak biasa. Dari apa yang dikatakan Jikianing kepada Qin Hongye barusan, Harvey juga dapat merasakan bahwa identitas Qin Hongye mungkin tidak biasa. Harvey menghela nafas pelan di dalam hatinya, semua orang kepercayaannya sepertinya memiliki rahasia mereka sendiri. Namun, ini tidak biasa, setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Pada saat ini, M.U. Erlene tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Harvey, kapan kita akan kembali ke Oros Hills? Harvey memikirkannya dan menjawab, karena masalah di Guangdong Barat telah ditangani, mari kita kembali besok. Oke. M.U. Erlene mengangguk. Tidak ada kata-kata sepanjang jalan, sampai setelah jam 1 pagi, mobil tiba di Villa Gunung Tianqi. Setelah menyapa, M.U. Erlene dan Qin Hongye naik ke atas untuk tidur, sementara Harvey kembali ke kamarnya di lantai 1. Setelah mandi, Harvey juga tidak tidur, tetapi duduk bersilah di tempat tidur dan mulai berlatih, seni kekacauan kuno utama. Sekarang basis kultifasinya akhirnya menembus ke tahap akhir Yuan Yuan Realm, dan dia telah bertarung melawan Miao Yanjun, Ren Tianqiu, dan Ji Qianying berturut-turut, dia juga memiliki beberapa wawasan. Sekarang, saya harus menyerang saat setrika panas, dan melihat apakah saya dapat meningkatkan kultifasi saya. Jika basis kultifasi dapat menembus ke alam Vientani, maka kekuatan tempurnya akan sangat meningkat. Segera, Harvey memasuki keadaan meditasi, dan tubuhnya dihantui oleh Kyestru Ki Hitam Gelap dan Ki Sejati Primordial Cian, satu terang dan satu gelap. Sangat misterius. Setelah Ki yang membuat marah berjalan di dalam tubuh selama beberapa minggu, Harvey merasa bahwa energi yang membuat marah di dalam tubuh menjadi lebih berlimpah. Merasakan perubahan di dalam dan di luar tubuh, Harvey menghela nafas lega, tersenyum puas, dan hendak melanjutkan latihan. Tetapi pada saat ini, telepon di meja samping tempat tidur berdering. Harvey membuka matanya, dan sepertinya ada dua sinar cahaya yang tajam di matanya. Namun, yang membuat Harvey aneh adalah, siapa yang akan menelepon saat ini? Harvey mengambil telepon dari meja samping tempat tidur dan meliriknya, dan menemukan bahwa Shao Tianxun sedang menelepon. Saat itu hampir jam 4 pagi, apa yang tiba-tiba dipanggil Shao Tianxun? Harvey tidak banyak berpikir, dan kemudian menghubungkan telepon. Begitu panggilan tersambung, suara berat Shao Tianxun terdengar. Kakak York, sesuatu terjadi pada Oros Hills? Apa yang terjadi? Harvey bertanya dengan suara yang dalam dengan gerakan di hatinya. Saudara York, belum lama ini, Gao Zenyang dan Sui Tianhao dari Provinsi Fujian melancarkan serangan ke markas kami. Yang Xiao dan yang lainnya menelepon dan mengatakan bahwa serangan Gao Zenyang dan Sui Tianhao sangat sengit, dan sekarang situasinya kritis. Dan sangat membutuhkan dukungan. Saya dan Wang Kidan yang lainnya akan membawa semua saudara kembali ke Oros Hills untuk mendapatkan dukungan. Siapa Gao Zenyang dan Sui Tianhao? Lebih spesifik lagi. Harvey Sun menyalakan sebatang rokok dan berkata ringan. Saudara York, ada tiga raksasa di Provinsi Fujian Selatan, yaitu, Serigala Tua, Gao Zenyang dari Kamar Dagang Tertinggi, Anjing Gila, Sui Tianhao dari Kamar Dagang Kingtian, dan, Rubah Liar, Fugong Cheng dari Asosiasi Seni Bela Diri Fujian Selatan. Dia berhati-hati dan suka menghitung orang lain. Banyak properti di bawah kamar dagang tertinggi diambil dari orang lain olehnya selangkah demi selangkah, dan banyak dari mereka dipaksa bunuh diri olehnya di akhir. Orang ini Sui Tianhao dan Gao Zenyang benar-benar berbeda manusia, orang ini kejam dan tidak memiliki garis bawah. Selama dia bisa menyakitinya, dia akan segera membunuhnya. Selain kekuatan pribadinya, Fugong Cheng juga licik seperti rubah, dia adalah satu-satunya yang menghitung orang lain, dan tidak ada yang bisa menghitungnya. Sekarang Gao Zenyang dan Sui Tianhao bekerja sama, mungkin sudah direncanakan, mereka berencana untuk menelan kamar dagang gulong kami dalam satu gigitan. Lalu apakah Fugong Cheng berpartisipasi di dalamnya? Harvey bertanya, tidak. Zhao Tianxun menjawab, sepertinya Fugong ini jauh lebih pintar dari Gao Zenyang dan Sui Tianhao. Gao Zenyang dan Sui Tianhao, hehehe, saya tidak menemukan mereka, tetapi mereka menemukan saya terlebih dahulu, yang menarik. Harvey tersenyum, tanpa rasa gugup di wajahnya. Tianxun, bawa kembali saudara-saudaramu untuk mendukung terlebih dahulu. Saya akan menghubungi Du Tianlong dan Song Jin Chao sekarang, dan meminta mereka untuk mengirim seseorang untuk membantu. Ingat, misi Anda adalah untuk mempertahankan base camp kami dan meminimalkan korban, selama anak buah Gao Zenyang dan Sui Tianhao diusir dari Nanyue. Ketika saya kembali, kami akan menyelesaikan akun dengan mereka. Ya, cari kakak. Zhao Tianxun menjawab dengan hormat. Asosiasi Seni Urutkan dan kirimkan ke email saya. Harvey menjelaskan, Oke, kakak York. Zhao Tianxun setuju. Harvey berkata WM, lalu menutup telepon. Kemudian, dia menelpon Du Tianlong, Song Jin Chao, Nalan Changsheng, Qin Jiusia dan lainnya, dan meminta mereka untuk memobilisasi orang untuk bergegas ke Oros Hills untuk membantu. Ketika Du Tianlong dan yang lainnya mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada Oros Hills, mereka semua menepuk dada mereka dan berjanji bahwa mereka secara pribadi akan membawa seseorang untuk membantu. Setelah menelpon, Harvey melemparkan telepon ke meja samping tempat tidur dan menghembuskan asap panjang. Dengan Zhao Tianxun dan Du Tianlong bergegas untuk mendukung, Harvey juga tahu bahwa Gao Shenyang dan Sui Tianhao tidak dapat menangani badai. Bagaimanapun, raksasa dan taipan besar di Nanyue tidak lagi tersebar, tetapi sangat kohesif. Setidaknya, selama mereka ada di sana, mereka tidak akan berani membuat masalah. Karena itu, Harvey tidak terburu-buru untuk masalah ini. Harvey awalnya berencana untuk beristirahat selama beberapa tahun, beberapa hari setelah kembali ke Ninghai kali ini sebelum membuat rencana selanjutnya. Tanpa diduga, beberapa orang tidak membiarkan diri mereka beristirahat. Jika demikian, lanjutkan dan lakukan. Kali ini, kita harus bekerja keras untuk menenangkan Fujian Selatan. Malam ini, Provinsi Barat Guangdong sangat damai, tetapi Provinsi Selatan tidak damai. Kendaraan komersial, van, dan bus berangkat dari berbagai kota di Provinsi Nanyue dan bergegas ke Aurose Hills. Aurose Hills, yang telah tenang selama hampir dua bulan, sekali lagi memicu badai laut. Bab 419. Pagi selanjutnya, Harvey membuka matanya dan bangun dari latihan. Meskipun dia tidak tidur sepanjang malam, Harvey merasa bahwa kondisi mentalnya sangat baik. Dia mengambil ponsel di meja samping tempat tidur dan meliriknya, dan menemukan bahwa ada pesan teks dan email, semuanya dari Sao Tianxun. Isi pesan teks itu sangat sederhana, Gao Shenyang dan Sue Tianhao semuanya telah mengevakuasi Nanyue sekitar pukul 6 pagi. Harvey tersenyum puas, lalu meninggalkan ruangan dan berlatih, sembilan transformasi dewa dan iblis, untuk sementara waktu di halaman belakang villa. Baru setelah dia menjadi merah dan berkeringat, Harvey pergi ke kamar mandi untuk mandi, berganti pakaian bersih, dan membuat sarapan. Ketika tiba waktunya untuk sarapan, Harvey berkata sambil makan telur dadar. Kakak Emu, Hongye, Tianxun menelepon tadi malam untuk mengatakan bahwa sesuatu terjadi pada Oros Hills. Ah, Emu eahlene tercengang, apa yang sudah terjadi? Kin Hongye juga menatap Harvey dengan ekspresi bingung. Harvey mengambil sedelas susu dan menyesapnya. Dengan ekspresi tenang, dia berkata dengan ringan, baru kemarin pagi, Gao Senyang dan Sui Tianhao dari Fujian Selatan mengirim orang untuk menyerang base camp kami di Oros Hills. Apa? Benarkah? Seru Emu dirti dan Kin Hongye pada saat yang sama, jelas terkejut. Itu benar. Harvey menganggu. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Emu eahlene sedang terburu-buru, apalagi yang ingin kamu makan, cepat kembali ke Oros Hills. Kakak Emu benar. Ayo cepat kembali ke Oros Hills. Kin Hongye juga menjawab. Ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Sekarang halaman belakang terbakar, bagaimana mungkin dia tidak terburu-buru? Tenang, tenang. Harvey tersenyum dan berkata, jadi, belum terlambat untuk kembali setelah kita selesai sarapan, saya baru saja menerima pesan teks dari Tian Shun, dan krisis di Oros Hills kini telah teratasi. Ayo, apa yang terjadi tadi malam? Emu eahlene dengan cepat bertanya. Saya tidak tahu secara spesifik. Harvey mengangkat bahu dan menyipitkan mata, namun, sejauh yang saya tahu, hanya saja Gao Senyang dan Sui Tianhao ingin mengambil Oros Hills sementara kita tidak dalam satu gerakan, goyangkan yayasan, menahan kami, dan kemudian bawakan kami kamar dagang hulong. Gao Senyang dan Sui Tianhao ini sangat berani, mereka berani menyerang kita. Mata Emu eahlene menjadi dingin, dan kemudian ekspresi keraguan muncul di wajahnya. Tapi kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Ada apa? Harvey mengangkat matanya dan menatap Emu eahlene. Emu eahlene sedikit mengernyit, di masa lalu, Gao Senyang dan Sui Tianhao berani bertarung, mereka mendirikan kamar dagang tertinggi dan kamar dagang kingtian, dan mereka bersaing dengan asosiasi seni bela diri Fujian Selatan, peringkat di antara tiga raksasa. Tetapi tahun-tahun ini, dikatakan bahwa Gao Senyang dan Sui Tianhao mereka secara bertahap pindah dari perselisihan antara sungai dan danau, dan berencana untuk mendarat di pantai, sehingga mereka telah kehilangan upaya mereka sebelumnya. Hanya ingin menstabilkan industri mereka yang ada sekarang, jadi mengapa mereka tiba-tiba menantang kita? Sekarang kita adalah lima naga. Kamar dagang menenangkan Guangdong Selatan dan Guangdong Barat dalam satu gerakan, dan seluruh wilayah Cina Selatan terguncang. Banyak raksasa dan taipan ketakutan dan menyerah kepada kami. Pada saat ini, Gao Senyang dan Sui Tianhao berperang melawan kami. Bukankah ini mencari kematian? Suster Emu benar. Qin Hongye mengangguk, alis liu sedikit berkerut, dan dia tidak bisa memahami. Harvey menyipitkan matanya dan berkata, mungkinkah seseorang mendukung mereka dalam melakukan ini? Siapa itu? Emu Erleni bingung, siapa yang memiliki energi besar untuk membuat dua orang ingin bergantung pada mereka? Raksasa di pantai sekali lagi terlibat dalam perselisihan antara sungai dan danau? Ini tidak jelas. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika kita kembali, mari kita membuat janji dengan Gao Senyang dan Sui Tianhao. Saya ingin berbicara dengan dua orang ini. Ah! Emu Erleni tampak terkejut, Harvey, mereka baru saja menyerang markas kami, dan sekarang Anda mengundang mereka lagi. Saya pikir mereka tidak akan setuju. Tidak setuju. Mulut Harvey terangkat, mengungkapkan sentuhan dengan senyum dingin, kalau begitu pergi berperang. Mendengar kata-kata ini, Emu Erleni dan Qin Hongye terkejut, dan mereka merasa bahwa pria di depan mereka tampaknya telah berubah lagi. Menjadi lebih tenang, lebih tenang, lebih mendominasi. Di waktu berikutnya, Harvey makan sarapan sambil menelusuri informasi yang dikirim kepadanya oleh Zhao Tianshun. Saya harus mengatakan bahwa efisiensi Zhao Tianshun sangat tinggi, dan dia telah mengumpulkan informasi tentang kamar dagang tertinggi, kamar dagang kingtian, dan asosiasi seni bela diri Fujian Selatan dengan sangat cepat. Setelah sarapan, Harvey juga selesai menelusuri informasi dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Gao Shenyang, Sui Tianhao, dan Fugong Cheng. Setelah itu, Harvey dan ketiganya hanya mengemasi barang bawaan mereka dan bersiap untuk meninggalkan Xiang Cheng dan kembali ke Auraus Hills. Namun, begitu Harvey dan ketiganya berjalan ke pintu, sebuah Land Rover hitam laju. Tertawa Dengan suara pengereman yang keras, Land Rover membuat ekor yang marah dan kemudian berhenti dengan kuat di pintu. Emu Erleni dan Qin Hongye tampak bingung, tidak tahu siapa yang ada di sini. Namun, Harvey hanya merasakannya sedikit, lalu tersenyum. Kedua orang ini ada di sini. Pintu terbuka, hanya untuk melihat dua sosok keluar dari mobil. Berjalan di depan adalah seorang pemuda pemberontak mengenakan jaket hitam, dengan rambut hitam diikat di belakang kepalanya, wajah yang keras, bekas luka di sudut matanya, dan pisau besar di bahunya. Di belakangnya ada, memegang pedang panjang. Tanda pedang! Pedang gila! Seru Emu Erleni dan Qin Hongye pada saat yang sama ketika mereka melihat dua orang ini dan mempertahankan kewaspadaan tingkat tinggi. Bagaimanapun, Jian Hen dan Crazy Blade adalah prajurit pribadi Song Ki Lin dan Li Tianqi sebelumnya. Selain itu, mereka juga telah melihat keduanya bertarung dengan Harvey, dan mereka tahu bahwa kekuatan mereka sangat kuat. Karena itu, kedatangan dua orang ini secara tiba-tiba, mereka seperti musuh. Pop! 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 Pedang gila dan tanda pedang berjalan menuju Harvey selangkah demi selangkah, satu dengan senyum ceroboh, yang lain setenang air. Kakinya tenang dan kuat, dan dengan setiap langkah, cabang dan daun mati di tanah akan melayang ke udara. Saat keduanya mendekat, dua tekanan dan napas yang melonjak menyebar, langsung menyapu seluruh halaman. Pengunjung yang buruk? Harvey hati-hati! Emu Erleni dan Qin Hongye sama-sama terkejut dan diingatkan dengan keras. Harvey hanya berdiri di sana dengan tenang dan melambai pada kedua wanita itu dengan lembut untuk memberi isyarat agar tidak gugup. Jian Han dan Crazy Blade masih mendekat. 5 meter? 4 meter? 3 meter? Terkunci! Ketika jaraknya hanya sekitar 3 meter, napas kedua orang itu semuanya telah dimobilisasi dan mereka berangkat pada saat yang sama dan tubuh mereka menyapu bayangan di udara. 7 tebasan pedang 1 bila menebas ke langit 9 tebasan ke langit Pedang naik ke langit 2 suara mengejutkan bergema Memanggil Jian Han langsung menusuk dada Harvey dengan pedang Pedang menyapu angin, cahaya dingin itu dingin, dan energi pedang dengan niat membunuh berdarah membangkitkan lapisan gelombang, mengaum ke arah Harvey Desir Pada saat Jian Han menusuk dengan pedang, Crazy Saber juga memegang pisau di satu tangan dan menebas ke arah kepala Harvey Bab 420 Bersenandung Bilahnya bergetar dan cahaya hitam pekat melintas di langit Karena kecepatan bilahnya, asap putih panas keluar dari udara Emu Eah Leni dan Kin Hongye melihat gerakan mereka dan mata mereka penuh kejutan Hanya dalam beberapa hari, ilmu pedang dan ilmu pedang dari kedua orang ini telah meningkat lagi? Apakah karena kedua orang ini bermain melawan Harvey beberapa hari yang lalu, jadi mereka mengerti? Ya Tuhan, keduanya benar-benar jenius Melihat Jian Han dan Kuang Dao menyerang dan membunuh pada saat yang sama, Harvey maju selangkah Menghadapi pedang ki dan pisau ki yang terus menggores tubuhnya, dia sama sekali tidak takut Harvey meletakkan tangannya di telapak tangan, memadatkan guntur hijau, dan menembakkannya ke depan dan ke atas pada saat yang bersamaan Bang-bang Dengan Suara dua guntur yang teredam, kedua telapak tangan Harvey melesat keluar, guntur hijau bergoyang, menyebar, dan langsung merobek pedang ki dan pisau ki, dan kemudian menggulung dua hembusan angin, menyapu ke arah tanda pedang dan pisau gila dan pergi. Wajah Jian Han dan Kuang Dao sangat berubah pada saat yang sama, dengan pelajaran sebelumnya, keduanya tidak berani membawanya dengan keras, dan buru-buru mundur. Yo, ini sedikit kemajuan. Harvey tersenyum, sayangnya, kemajuan ini tidak cukup. Sosok Harvey melintas, dan aliran cahaya melintas di udara, langsung mendekati pisau orang gila itu. Brengsek! Seru Crazy Blade tidak pernah menyangka kecepatan Harvey menjadi lebih cepat lagi. Dia tidak berani ragu, mengepalkan pedang besar dengan kedua tangan, dan mengayunkan dua pedang ke arah Harvey pada saat yang sama. Sejak dia dikalahkan dua hari yang lalu, dia telah berdamai dengan rasa sakit dan telah mendapatkan banyak wawasan. Untuk menghadapi master yang tiada taranya seperti Harvey, kamu harus habis-habisan dan mengalahkannya secara langsung tanpa memberinya waktu untuk bernafas. Setelah Anda memberinya kesempatan, Anda pasti akan kalah. Hancurkan langit dan pecahkan ombak. Naga biru mengendalikan matahari. Desir! Dua pisau ditembakkan sekaligus, seperti naga gila yang menerbos ombak. Pedang itu sombong dan mendominasi, dan berguling ke arah Harvey. Caca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca. Di mana pisau menyapu, itu seperti angin musim gugur menyapu dedaunan, dan semua rumput dan daun di halaman dipotong-potong. Rumput di tanah terangkat, memperlihatkan tanah kosong. Di hadapan ki pedang yang kejam ini, kebanyakan orang pasti akan memilih untuk mundur dan menghindar. Namun, yang menakutkan Crazy Blade dan Jian Han adalah Harvey tampak putus asa, berlari menuju Crazy Blade dengan energi pedangnya. Apakah anak ini gila? Pedang gila dan tanda pedang melahirkan ide seperti itu pada saat yang bersamaan. Seberapa menakutkan energi pedang yang terkandung dalam dua jurus pamungkas itu dilakukan pada saat yang bersamaan? Bahkan jika itu baja, itu akan ditandai dengan jejak, oke? Mungkinkah tubuh anak ini lebih keras dari baja? Adapun M.U. Erleni dan Qin Hongye yang berdiri di belakang untuk menonton pertempuran, wajah mereka tenang. Meskipun Jian Han dan Kuang Dao memang kuat, tidak mungkin menyakiti Harvey. Bagaimanapun, pertempuran yang dialami Harvey dalam beberapa hari terakhir menjadi lebih sulit setiap kali, dan musuh yang dia hadapi juga lebih kuat dari satu sama lain. Bahkan jika Jian Han dan Kuang Dao berbakat, setidaknya mereka tidak sekuat Miao Yan Jun. Pada saat inilah Harvey bergegas, dan pisau tajam di depannya seperti selembar kertas. Aku pergi. Crazy Blade tercengang, tetapi kekaguman dan penyembahan Harvey di matanya menjadi lebih kuat. Dalam sekejap mata, Harvey menghancurkan semua energi pedang, dan kemudian menampar dada Mat Dao dengan telapak tangan. Crazy Blade buru-buru mengangkat pedang besar itu dan meletakkannya di depannya, untuk menahan telapak tangan Harvey. Bang! Dengan satu telapak tangan, seolah-olah langit terkoyak, dan gunung itu runtuh tak terbendung. Pedang gila terbang terbalik seperti bola meriam. Setelah terbang lebih dari 20 meter, pisau gila itu terlempar ke udara, dan kemudian nyaris tidak menstabilkan tubuhnya. Ketika dia melihat Harvey lagi, dia sangat terkejut, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Harvey telah meningkat pesat setelah hanya beberapa hari absen. Selain itu, telapak tangan yang baru saja dipukul Harvey juga menerima setengah dari kekuatan, jika tidak, sekarang saya takut saya akan cacat jika saya tidak mati. Pada saat ini, Jian Han melihat bahwa Crazy Saber dikalahkan, dia tiba-tiba pulih, dan dengan cepat menyerang Harvey lagi. Henggu Zhang Feng Dengan suara teriakan yang mengejutkan, bekas pedang itu tersapu, dan sebuah pedang tertusuk. Memanggil Chang Hong Menembus matahari, kilatan kejutan. Pedang ki membawa cahaya berwarna darah yang menyala-nyala, menebas dengan tajam melintasi langit, dan langsung menuju ke tenggorokan Harvey. Harvey bermain melawan Jian Han beberapa hari yang lalu, jadi dia akrab dengan langkah Jian Han. Namun, melihat Anda hari ini, Harvey merasa bahwa gerakan pedang yang dilakukan oleh Jian Han beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Harvey tersenyum, dia benar-benar tidak melihat orang yang salah. Kedua orang ini memiliki tulang pedang alami dan tulang pedang alami. Mereka seperti dua potong batu giok kasar. Setelah diukir, mereka pasti akan bersinar. Tentu saja, tidak peduli apakah anak ini mengikutinya atau tidak, dia harus membantunya. Memikirkan hal ini, Harvey membuat catatan, naga sejati sembilan berkedip, menghindari pedang kejutan, dan kemudian mengangkat telapak tangannya dan menamparnya di sisi pedang. Dang Bang, dengan suara yang jelas, tanda pedang yang dipadatkan oleh pedang itu langsung runtuh. Namun, Jian Han tidak berhenti pada titik ini, tetapi memutar pergelangan tangannya, memobilisasi aliran Truki dan Jian Ki, dan kemudian pedang lain, ditusuk dengan liar. 3000 fajar. Hah! Saat pedang ditusuk, energi pedang merah darah langsung berubah menjadi ribuan belati 3 inci dan menembak Harvey bersama-sama. Melihat pedang yang menakjubkan ini, Kin Hongye yang berdiri di samping terkejut. Karena dia juga menggunakan pedang, dia secara alami dapat melihat kehebatan dari tanda pedang. Namun, dia merasa bahwa niat membunuh yang terkandung dalam energi pedang ini terlalu kuat. Saya khawatir itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Pada saat belati 3 inci yang padat ditembakkan, Harvey mengangkat sudut mulutnya dan menginjak tanah. Daun-daun di tanah semuanya terguncang ke udara dan terbungkus buntur hijau. Segera, Harvey melambaikan tangannya dengan lembut. Uhuk-uhuk. Daunnya melesat dengan cepat seperti pisau yang tidak bisa dihancurkan. Dentang-dentang. Suara bentrokan Jin Ge bergema dan percikan serta arus bergema. 3000 fajar yang dilemparkan oleh Jian Hen juga dikalahkan dalam sekejap. Crazy Blade, yang menyaksikan pertempuran tidak jauh, sangat ketakutan. Dia tidak pernah menyangka Harvey akan mematahkan pedang ketiga Jian Hen dengan begitu mudah. Namun, sebelum Jian Hen bisa bereaksi, Harvey, seperti hantu, menyapu dan menampar dada Jian Hen. Jangan pikirkan itu. Jian Hen mendengus pelan dan mengangkat pedangnya untuk menghadang. Dengan suara nyaring, pedang di tangannya terbang, dan telapak tangan Harvey juga mengenai dadanya dengan keras. Ya. Jian Hen mengerang, dan dikejutkan oleh telapak tangan ini. Namun, Harvey tidak berhenti di situ, ia terus mengejarnya, dan menembak enam telapak tangan berturut-turut di beberapa bagian dada Jian Hen. Setelah tujuh telapak tangan, Harvey berhenti. Tanda pedang itu seperti layang-layang dengan tali yang putus, terbang terbalik, dan pada saat mendarat, itu memuntahkan seteguk darah hitam merah. Melihat ini, Crazy Blade langsung marah. Harvey, kami datang untuk mengandalkan Anda. Mengapa Anda memainkan tangan yang begitu berat padanya? Apakah Anda mencoba membunuhnya? Saya akan bertarung dengan Anda. Crazy Blade adalah akan menyerang dan membunuh Harvey. Tunggu. Jian Hen berteriak pada Crazy Blade. Ada apa? Matsa bertampak bingung. Batuk-batuk? Jian Hen terbatuk-batuk dan berkata, jangan main-main, Tuan Harvey membantuku. Ah! Kuang Dao tercengang, bantu kamu. Masih memintamu untuk membantumu. Tunggu depois. Tunggu. Tunggu.